Dalam pembangunan zona integritas, di tahun 2017, sebanyak tiga satuan wilayah PORI telah berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM dan 9 Satkar PORI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Pada tahun 2018 ini, dua Satkar PORI berhasil lolos meraih predikat WBBM dan 58 Satkar PORI lolos meraih predikat WBK. Dengan demikian, secara keseluruhan, 67 Satkar PORI telah berhasil meraih predikat WBK dan 5 Satkar PORI meraih predikat WBBM. Memang tidak mudah, karena PORI adalah lembaga besar dengan jumlah personel hampir 450 ribu, lebih dari 1.300 Satkar, Polisi Nasional nomor 2 terbesar di dunia. Organisasi besar memerlukan waktu untuk berubah. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya telah menetapkan program promoter semenjak tahun 2016 yang bertumpu pada tiga kebijakan utama. Yang pertama adalah peningkatan kinerja dengan meningkatkan kualitas layanan publik, peningkatan profesionalisme pendegakan hukum, dan pemeliharaan stabilitas kaptimas yang optimal. Yang kedua adalah perbaikan kultur yang diwujudkan dengan menekan perilaku koruptif, arogansi, kekuasaan, dan kekerasan yang berlebihan. Yang ketiga adalah melaksanakan manajemen media di era informasi saat ini. Yang diwujudkan dengan pengelolaan media konvensional dan media sosial. Saya menegaskan komitmen PORI untuk membangun zona integritas di seluruh unit kerja. Guna mewujudkan PORI yang profesional, modern, dan terpercaya. Serta agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik untuk Indonesia esok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!